P.T. POS Indonesia Persero kembali dipercaya pemerintah untuk menyalurkan bansos. Kali ini POS Indonesia menyalurkan BLT BBM kepada 20,650 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh Indonesia. P.T. POS Indonesia Persero diberi target untuk menyalurkan BLT selama 2 minggu di seluruh Indonesia. Hingga saat ini per hari Jumat 23 September 2022, BLT BBM telah disalurkan kepada 19,464 juta keluarga penerima manfaat dari total alokasi 20,650 juta KPM atau sebesar 94,4 persen. Untuk mengejar sisa target penyaluran, saat ini POS Indonesia fokus pada penyaluran daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terpencil. Bukan hal mudah tentunya, sebab petugas jurubayar POS menghadapi medan topografi dan konteks geografis dan tentu faktor alam yang bisa mengancam keselamatan. Seperti apa kendala dan strategi PT POS Indonesia dalam menyalurkan BLT BBM di daerah 3T? Untuk menjawab dan mengulas, sudah hadir bersama kami Bapak Tonggo Marbun, PLT Direktur Bisnis Jaringan Lainan Keuangan PT POS Indonesia. Salam sehat Pak Tonggo? Selamat siang Pak Pebi, salam sehat. Salam sehat. Dan juga ada Pak Yudi Adminjanto, camat belakang Padang, Kota Batam. Salam sehat Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat ini kita berada tempat salah satu lokasi pulau terdepan ya Pak ya? Pertama saya ke Pak Tonggo dulu. Pak, dalam waktu 2 minggu POS Indonesia berhasil menyalurkan BLT BBM sebesar 90%. Strategi apa Pak yang sudah dilakukan oleh PT POS Indonesia Pak? Baik, terima kasih Mbak Pebri. Alhamdulillah puji syukur. Dalam 2 minggu ini kami, pejuang-pejuang Bansos POS Indonesia berhasil menyalurkan 19.464.000 KPM dari 20.650.000 KPM. Ini merupakan suatu capaian yang sangat kami banggakan karena para pejuang-pejuang Bansos kami dengan sedemikian rupa menjalankan penyaluran ini pertama melalui penyaluran di kantor POS, kedua kami lakukan penyaluran di titik-titik komunitas, kami melakukan identifikasi penduduk, mapping penduduk, dan yang di banyak lokasi kami lakukan penyaluran di situ dan yang ketiga kami menyalurkan penyaluran langsung door-to-door terutama kepada KPM yang punya keterbatasan, sakit, atau disabilitas. Nah dari penyaluran komunitas ini, realisasi kita cukup signifikan. Jadi yang tersisa saat ini 1.165.000, itu sebagian besar adalah KPM di daerah-daerah terpencil serta sisa dari penyaluran komunitas yang tidak hadir untuk mengambil manfaat. Oke, berarti strategi yang dilakukan PT POS ini hampir sama dengan penyaluran berikut sebelumnya ya Pak ya? Ya, kami tambahkan dari penyaluran sebelumnya kami ada lesson learn, antara lain kami memperbanyak titik salur kami dan mengerahkan sebanyak mungkin itra bayar kami serta juru bayar kami di lapangan. Oke, saya ke Pak Yudi ya Pak ya. Pak Yudi, sebagai kepala daerah kecamatan belakang Padang, bagaimana memastikan warga Bapak nih untuk menerima bantuan, itu sesuai dengan target dari pemerintah pusat dan memang bantuan ini kan dibutuhkan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Yudi. Bahwa kami berada di pulau belakang Padang, bagian dari kota Batang, provinsi Kepulauan Riau. Jadi terkait dengan penyaluran BLT, Alhamdulillah kita tentunya dari mulai data awal, jadi kita punya pencacah di setiap kelurahan, kemudian kita mendapat informasi dari PT. POS maupun juga dari Dinas Sosial terkait dengan jumlah penderima yang ada di wilayah kami. Kami di belakang Padang ini ada enam kelurahan, dua kelurahan itu di pulau belakang Padang, dan kemudian empat kelurahan itu di pulau-pulau. Di pulau-pulau itu, paling jauh itu di pulau Terung, itu berbatasan dengan Tanjung Balai Karimun. Selain itu, kami juga memiliki tiga pulau yang ditetapkan oleh Perpres menjadi pulau terluar, Mbak Fibri. Jadi yang paling ujung itu mungkin kita tahu ada pulau Nipah. Pulau Nipah betul, yang sudah direklamasi. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi pos angkatan laut di sana. Kemudian yang kedua ada pulau Batu Berhenti. Pulau Batu Berhenti ini di kelurahan Tanjung Sari, dekat dari belakang Padang. Itu hanya ada pos luar tapi tidak ada penduduk. Dan yang ketiga, ini ada pulau Pelampung. Pulau Pelampung ini dekat dari pulau Nipah. Di situ ada tiga kepala keluarga dengan sebelah jiwa, dan mereka sudah bertahun-tahun tinggal di situ. Jadi Alhamdulillah kemarin kita cek di Pulau Pelampung juga, dari tiga kepala keluarga ini ada dua yang menerima PLT. Dan kemarin sudah disalurkan juga mereka masuk mengambilnya di Kelurahan Pemping, sebagai ibu kota kelurahan. Dan memang seperti kita ketahui, kami dengan jumlah pulau 164, 166 pulau, itu ada 22 yang berpenghuni dan sisanya tidak berpenghuni. Jadi memang tantangan terberat kami, aparatur di sini adalah masalah medan yang luas dan keterbatasan personil dan tentunya armada, dan hal ini transportasi. Jadi Alhamdulillah bersyukur kami kepada pemerintah, dalam hal ini juga kepada PT POS selaku penyalur, Alhamdulillah sekarang disalurkan sampai di ibu kota Kelurahan. Karena kendalanya begini Mbak Bebri, karena kalau ngambilnya di ibu kota kecamatan belakang Padang, kosnya sangat besar sekali. Mereka harus menggunakan boat laut, itu pergi ke belakang Padang saja kurang lebih 50 ribu Mbak. Baliknya 50 ribu, sudah 100 ribu. Belum lagi mungkin di sini perlu makan, komodasi mungkin 100 ribu, jadi dari penerima BLT 300 ribu, mungkin bisa kembali tinggal 100 ribu, bayangkan. Jadi Alhamdulillah kami berkoordinasi dengan PT POS unit belakang Padang, kemudian kami libatkan seluruh unsur pimpinan kecamatan di belakang Padang, ada dari Poramin, kemudian ada Polsek, karena kita memiliki tugas yang sama, berada di posisi perbatasan terdepan, jadi kami biasanya berangkat itu satu tim, menggunakan armada laut, sehingga satu tim semuanya jalan, baik itu dari Kelurahan, kemudian dari Pengamanan, Tekni Polri, dan dari PT POS. Jadi Alhamdulillah sangat terbantu dengan kehadiran PT POS di perbatasan. Saya ke Pak Tongo, Pak Tongo, seperti kata Pak Yudi, bahwa memang medannya kan memang berat Pak, ini kan tantangan sendiri oleh PT POS Indonesia. Nah tadi Pak Yudi bilang bahwa memang strategi khusus, atau perlakuan khusus untuk daerah 3T ini. Nah seperti apa Pak, yang memang, apa ya, kalau bisa dibilangkan ini kan kejar target Pak, karena kan memang tadi Pak bilang memang daerah komunitas, dan juga untuk daerah 3T ini menjadi prioritas dari PT POS Indonesia. Ya, tentu strategi utamanya, karena memang ini daerah terpencil, terdepan, adalah moda transportasi. Tapi dalam hal ini strategi kami bekerja sama dengan Pemdas Tempat, seperti yang disampaikan Pak Camat, di sini kami bersama-sama dengan Pak Camat, Pak Yudi, Pak Camat belakang Padang ya. Jadi, seperti yang disampaikan Pak Yudi tadi, kami belajar dari pengalaman sebelumnya. Kalau sebelumnya, penyaluran bansos itu dilakukan di kecamatan belakang Padang. Jadi, para KPM-KPM dari pulau-pulau datang ke sini, dan tentunya itu ada biaya, seperti yang disampaikan Pak Yudi. Dengan bekerja sama dengan Pak Camat, di sini Pak Camat membantu kami, memfasilitasi perahu yang bisa digunakan bersama-sama, tentu dengan aparat tadi ya, Babinsa, Pak Camat, Pak Puran, sebagainya, kita bisa menyisir mendatangi pulau-pulau tersebut. Nah, sehingga KPM bisa terima utuh. Ya, bisa terima utuh. Dan itu sangat, sangat disyukuri oleh KPM, karena mereka tidak mengeluarkan biaya untuk transportasi ke pulau belakang Padang. Nah, itulah strategi paling utama. Strategi berikutnya, tentu karena tidak ada transportasi yang reguler, kami harus menyewa ya. menyewa juga, ada di beberapa daerah tentu, kami selain berkoordinasi dengan Pemda, juga berkoordinasi dengan TNI ya. Jadi, dan TNI juga banyak membantu kami memberikan prioritas, apa, menggunakan sarana mereka gitu. Dan di samping itu, tentu karena faktor cuaca ya, karena menggunakan dua moda transportasi, seperti laut, air, dan sebagainya, ya kita, begitu ada perubahan cuaca, cepat menyesuaikan, menjatuhalkan kembali, berkoordinasi dengan Pemda setempat gitu. Demikian, Pak Tengko, dan Pak Yudi, obrolannya masih menarik, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan, tapi kita jeda dulu. Pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masih di Pulau Penawar Rindu, kecamatan belakang Padang, Kota Batam, pos Indonesia kebut penyaluranan BLT 3T, tertinggal, terdepan, dan terpencil. Masih dengan Pak Tengko, dan juga masih Pak Yudi. Ini menarik ya Pak ya, karena di sisa 1 juta sekian, itu kan memang, yang menjadi fokus dari PT POS Indonesia, ini kan memang penyaluran BLT untuk daerah 3T Pak. Salah satunya di kecamatan belakang Padang, Kota Batam ini ya Pak ya, karena kan berhadapan langsung dengan Singapura. Nah, Pak Tengko, ini kan butuh perhatian, butuh mekanisme khusus, dan juga butuh monitoring khusus Pak, karena kan mengingat tadi Bapak bilang, bahwa memang cuaca mempengaruhi, topografi mempengaruhi, dan keselamatan sang jurubayar ini kan juga menjadi tanggung jawab PT POS Indonesia. Seperti apa Pak Tengko? Baik, pertama mengenai mekanisme monitoring dan evaluasinya, kami setiap malam bersama-sama dengan rekan-rekan FIV Kepala Regional, rekan-rekan Kepala Cabang, seluruh Indonesia, mengevaluasi perencanaan penyaluran yang kita lakukan hari itu. Jadi, dari evaluasi tersebut, kita bisa melihat ada gap antara rencana penyaluran dengan realisasi, dan kendala apa yang dihadapi oleh teman-teman di lapangan. Nah, dalam makin disisa hari setelah dua minggu ini nanti, ini lebih banyak ada di daerah-daerah yang di 3T, dan ada di beberapa tempat yang memang tidak mengambil. Nah, jadi kami evaluasi tulus. Nah, dari hasil evaluasi tersebut, kami memformulasikan ulang perencanaan penyaluran kami, atau kami sebut setting game-nya yang lebih spesifik lagi. Antara lain, beberapa daerah kami berkoordinasi dengan selain tentunya Pemda setempat, Pak Camat, Kepala Desa Telur, kami juga berkoordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Nah, seperti di beberapa kabupaten di Papua, kami bersama-sama dengan tokoh agama pendeta di sana, untuk bisa menyalurkan secara komunitas, khususnya di beberapa daerah di pedalaman, di pegunungan. Nah, kemudian yang KPM yang tersembar di 3T maupun di, tentu tidak bisa dilakukan penyaluran secara komunitas. Nah, kami mengidentifikasi kembali lokasi, serta tempat tinggal mereka, dan atas dasar identifikasi kami, kami merencanakan penyaluran masal berkoordinasi dengan TKSK, jadi dengan tenaga pendamping. Mereka yang lebih tahu, dan kami masih datang door to door ke setiap KPM yang tersisa ini. Nah, untuk memastikan alasan mereka tidak datang di komunitas maupun, nah, kalau memang ada, kalau memang memenuhi unsur gagal salur, maka kami akan catat sebagai gagal salur. Misalnya, terdapat KPM yang meninggal, atau KPM yang sudah naik kelas gitu ya. Nah, jadi, strateginya adalah memperbanyak resource kami sesuai identifikasi alamat yang akan didatangi door to door ke rumah masing-masing KPM. Nah, itu kami berkoordinasi dengan tentunya pendamping TKSK dan Pemdas keempat. Pak Yudi, kalau bisa kita tadi dengan penjelasan dari Pak Tongkon, bahwa memang secara masif ya PT POS ini bekerja sama dengan pihak dari pemerintah daerah juga, terus juga dukungan dari pihak yang lain. Nah, kalau dilihat dengan adanya bantuan BLT ini, respon masyarakat itu sendiri khususnya di daerah Bapak seperti apa, Pak? Alhamdulillah, rata-rata semuanya positif, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah besar, karena masyarakat kami ini, sebagian besar, itu bisa 60 persen kami sampaikan, itu adalah tergantung di laut. Dari laut ini, dalam hal ini, sebagian besar adalah nelayan. Jadi, sebagaimana kita ketahui nelayan ini, sekarang kan membutuhkan juga biaya untuk operasional. Paling tidak minyak, untuk sampan-sampan mereka, dalam hal yang paling kecil bisa pakai ketinting, pakai yang paling kecil. Jadi, dengan kenaikan harga minyak ini, otomatis juga secara tidak langsung pasti terdampak kenaikan kepada biaya operasional mereka. Biasanya mungkin 50 ribu, mungkin sekarang bisa naik 60 ribu untuk pergi melaut. Dan saya rasa, sekarang ini dengan biaya segitu, dan mereka belum pasti mendapatkan apa tidak namanya ini. Jadi, jadi memang yang paling terdampak, itu mungkin hampir sama di seluruh Indonesia adalah masyarakat kita yang sebagai nelayan. Sementara harga ikan, harga ikan juga mungkin naiknya pun tidak terlalu signifikan. Yang satu, belum tentu dapat, yang kedua pun naiknya ikan tidak terlalu signifikan. Karena mungkin setiap rumah tangga juga sudah mulai berhemat. Jadi, jadi memang Alhamdulillah dengan adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan BLT minyak, kenaikan harga minyak sangat membantu masyarakat kami. Terutama juga membantu selain untuk mencari nelayan juga, yang kedua untuk transportasi mereka. Jadi, karena mereka itu belanjanya atau mencari kebutuhan pokoknya itu di ibu kota kecamatan. Dari pulau-pulau itu belanjanya ke belakang padang. Jadi, setidaknya dengan bantuan BLT ini juga bisa membantu untuk menutupi transport, dan kedua juga menutupi operasional nelayan mereka yang mencari ikan di laut. Pak Tonggo, bahwa kan memang untuk wilayah kepulauan ini kan memang ada juga, apa namanya, lebih keperhatian khusus ya Pak Ian. Karena kan mengingat perannya dari daerah 3T ini khusus, apalagi kalau kita bisa lihat pulau belakang padang ini kan berhadapan langsung, dengan Singapura gitu. Yang dimana ya ekonomi mereka perlu dibantu. Nah, target untuk penyaluran yang memang harus diprioritaskan itu seperti apa sih Pak, dalam waktu yang, ya kalau bisa bilang ini kan sudah masuk 2 minggu, dan sisanya itu kan yang akan menjadi, apa ya, PR utama dari PT POS Indonesia Pak. Jadi, kami fokus sekali untuk menyelesaikan tugas kami penyaluran BLT di pulau-pulau terluar, terdepan ini. kami turun bersama-sama, pejuang-pejuang BATSOS kami berkoordinasi dengan Pak Camat, Pak Lurah, jadi seperti dari Pak Lurah, Pak Camat sampaikan, di sini ada 166 pulau, dan ada 22 pulau yang berpenghuni, dari 22 pulau ini kan semua ada KPM-nya, termasuk tadi ada pulau terluar ya, Pulau Pelampung, di situ ada 3 KK, 11 jiwa, dan di situ ada 2 KPM gitu. Nah, jadi walaupun satu pulau, itu Pulau Pelampung itu salah satu pulau terluar, dari 3 pulau terluar yang jaraknya mungkin kurang dari 3 mil dari Singapur. Jadi, bersama-sama dengan Pak Camat dibantu kita antar ke sana, kita antar ke sana, kita antar ke 2 KPM di sana, begitu juga ke KPM-KPM di pulau-pulau yang lainnya gitu. Nah, jadi ini akan menercepat dibandingkan kita menyalurkan di kota kecamatan Pulau Belakang Padang gitu. Nah, begitu juga di beberapa tempat yang lain. Tentunya medannya agak berbeda ya, kalau di Sumatera itu di Mentawai, kemudian di Nias gitu ya, kalau di Sulawesi, di Halmaherasana, atau di Kabupaten Pangkep, Pangkajan di Kepulauan, dan di situ ada Kecamatan Liukang Tangaya dan Kecang Kalmas, itu juga melalui e-for yang luar biasa. Nah, tentu karena ini memang memerlukan e-for lebih dibandingkan penyaluran di tempat lain, kami sedemikian rupa mengalokasikan resource jurubayar kami, dan teman-teman pejuang bansos kami berkoordinasi dengan Pak Pemda ya, dengan Pak Camat dan Pak Lurah, dan kita masuk sampai ke dalam-dalamnya. Jadi, itu terutama ya, untuk bisa memastikan, karena mereka juga sudah menunggu, mereka juga sudah menunggu, dan mereka butuh sebagai bantalan sosial, tentunya sesuai dengan tujuan dari government untuk menyampaikan bantuan ini. Jadi, kita akselerasi semuanya, kita kerahkan, sampai kita pastikan, ini tuntas, ini selesai, dan memang tepat sasaran. Oke. Pak Tonggo dan Pak Yudi, obrolan ini masih menarik, kita akan bahas lagi kolaborasi seperti apa ke depannya, tapi kita akan jeda setelah yang satu ini. Dari Pulau Pendawar Rindu, kecamatan belakang Padang, Kota Batam, POS Indonesia kebut penyeluruhan BLT 3T, tertinggal, terdepan, dan terpencil. Masih dengan Pak Tonggo, dan juga masih dengan Pak Yudi. Pak Yudi, membahas daerah 3T, ini menjadi tanggung jawab yang cukup besar, karena bagaimana juga, sebagai kepala daerah di kecamatan belakang Padang ini, kan Bapak harus memastikan warga Bapak, kebutuhannya juga terpenuhi, dan menjaga mereka, karena mereka juga yang menjaga NKRI ya Pak. Nah, seperti apa Pak yang Bapak rasakan, yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat Bapak dengan pemanfaatan program BBM ini Pak? Baik. Kalau masyarakat kami ini sebenarnya tidak mulut-mulut ya, terutama di pulau, yang penting kebutuhan pokoknya saja tercukupi dalam hal ini, sandang, pangan papan yang sudah tertunuhi, Alhamdulillah sudah tidak banyak Neko-Neko. Jadi, masyarakat kami ini memang paling besar kosnya itu adalah transportasi tadi. Yang kedua, sembako tadi. Sembako sama juga, mereka belinya pun harus ke belakang Padang, Pak. Jadi, memang itu butuh kos juga. Jadi, satu hari itu ada bot dari pulau-pulau, itu dia ke belakang Padang, nanti setelah zuhur dia balik lagi. Itulah dia membeli belanja, nanti kemudian nanti di sana dijual lagi ke masyarakat-masyarakat. Jadi, dengan adanya ini, sembako BLT ini, yang sedikit menganjal kami itu, ketika ada masyarakat yang dalam satu pulau yang sama, dengan kondisi yang sama, kadang tidak dapat. Ini kita tentu bicara masalah data lagi. Kami melalui Pak Lura, kemudian dibantu juga, apa namanya, tenaga pencacah, dibantu juga TKSK, itu memang rutin selalu mengecek dan memasukkan. Hampir semua kita sudah masukkan ke dalam DTKS, data terpadu kecejahteraan sosial. Namun, sama-sama kita pahami bahwa, yang menentukan adalah di Kementerian Sosial tentunya. Jadi, harapan kami, karena memang masyarakat kami ini bisa dibilang juga sebenarnya, penjaga batas negeri adalah warga kami inilah, Pak. Mata dan telinga kami itu di laut itu adalah para nelayan kita. Kemudian anak-anak kita yang sekolah di pulau-pulau. Kemudian para, apa namanya, guru-guru kita yang ada di pulau-pulau. Mereka lah sebenarnya garda terdepan kita di Republik ini. Harapan kami, mungkin kalau bisa, semua masyarakat kami yang di pulau ini, dengan karakter yang sama, mungkin strata sosial yang sama, semualah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat ini. Artinya, kalau tidak bisa dia di PKH, mungkin dia bisa juga di BPNT, ataupun nanti bantalan yang ketiga, yaitu di BLT. Karena kalau ada yang dapat, ada yang tidak, kami bingung juga menjawabnya ini, kadang seperti ini. Toh, seperti yang kita ketahui, juga tidak terlalu banyak masyarakat kami di sini. Satu kecamatan itu ada 20 ribu jiwa. Mungkin tidak semuanya sesuai dengan ketentuan, mungkin ada yang pegawai negeri, ada yang di, apa namanya, TNI Polri. Namun yang sama semua itu, rata-ratanya swasta dan nelayan, kami berharap mungkin itu bisa diperhatikan. Karena negara hadir, ya, di tengah-tengah mereka sebagai ucapan kita, terima kasih bahwa mereka yang menjaga batas negeri Republik ini. Pak Tongko, bagaimana Pak, melihat kondisi bahwa memang masyarakat 3T ya, khususnya kalau kita bisa lihat ya di daerah di sini, memang membutuhkan itu, Pak. Jadi memang ada, ya, memang kebutuhannya mereka, dari topografinya mereka, dan memang pekerjaan mereka nelayan. Nah, apa yang bisa diakomodir, Pak, untuk bisa menyampaikan aspirasi masyarakat ini kepada pemerintah pusat, Pak? Ya, tentu apa yang kami dapatkan, masukan dan usulan aspirasi dari Pak Camat, serta finding-finding kami di lapangan dalam penyaluran ini, akan kami sampaikan kepada Kementerian Sosial pada saat kami meeting melaporkan progres kami atau rekonsiliasi progres penyaluran ini, bahwa masih banyak terdapat masyarakat, khususnya seperti tadi ya, di pulau-pulau terpencil terdepan ini, yang memang menurut pendapat masukan dari Pak Camat itu sangat layak untuk mendapatkan bantuan ini. Nah, jadi tadi seperti, satu contoh saja tadi, di satu pulau, pulau Pelampung, di situ ada tiga kakak, tiga kepala keluarga, sebelas jiwa, sama-sama nelayan, profesinya sama, mereka hanya bergantung sama ikan, mereka secara periodik dua minggu sekali membawa ikan ke pulau belakang Padang untuk bertukar dengan sembako di bawah pulang, tapi satu nelayan itu tidak dapat, satu kakak itu tidak dapat. Nah, tentu ini sangat menjadi amanah kita untuk menyampaikan ke Kementerian Sosial mengenai masukan dan aspirasi dari masyarakat kita di pulau-pulau terdepan ini. Khususnya mereka tadi ya, yang memang profesinya hanya nelayan, tidak ada pekerjaan lain. Pak, untuk pengawasannya sendiri, Pak, untuk kan penyaluran BLT di 3T ini kan tertinggal, ke depan terpencilan ini kan juga tidak seperti pengawasan di perkotaan atau pedesaan, Pak, pasti ada hal khusus atau memang butuh kolaborasi antara pemerintah daerah. Nah, seperti apa, Pak, dari PT POS Indonesia-nya, Pak? Ya, tentu kami di setiap penyaluran, apakah itu penyaluran di kantor POS, penyaluran di komunitas, maupun kami sampaikan langsung kepada KPM, door to door, kami menyampaikan literasi bahwa ini adalah bantuan dari pemerintah dalam konteks kenaikan harga BBM untuk menopang daya beli masyarakat, membantu mereka membeli kebutuhan pokok. Ya, membeli kebutuhan pokok, kebutuhan sembilan bahan pokok, kebutuhan hidup mereka, uang sekolah anak, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kehidupan para KPM ini. Dan dalam literasi itu juga kami sampaikan pesan-pesan dari kementerian untuk tidak dibelikan rokok misalnya, minuman keras atau pulsa gitu. Jadi literasi ini kami laksanakan, dan tentu kami bersama-sama dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan aparat desa tempat di setiap penyaluran komunitas, itu membuat sepanduk, ya di sepanduk tersebut tertera dengan tegas bahwa tidak ada potongan dalam penyaluran Bansos ini, BLT-BBM ini. Dan tidak ada keharusan untuk membeli sesuatu di tempat tertentu. Jadi kalau ada orang-orang berjualan di dekat titik penyaluran, kami berkoordinasi dengan Pak Camat, Pak Lurah, dengan aparat Babinsa, Satforos tempat untuk menertibkannya gitu. Jadi benar-benar ini maksimal bisa dimanfaatkan oleh KPM untuk kehidupan mereka. Pak Yudi, balik lagi Pak. Berarti kan butuh dukungan dari pemerintah daerah. Nah, Bapak sebagai Kepala Daerah di sini kan butuh effort juga, Pak. Baik itu pengamanan terhadap penyaluran bantuan ini bisa berjalan dengan baik. Seperti apa, Pak? Dukungan ataupun kolaborasi sehingga PT POS Indonesia bisa menyalurkan BLT di daerah 3T ini bisa sesuai tepat sasaran, Pak. Pertama dari kekompakan kami, dari proses pengiriman. Mulai dari kantor cabang belakang padang ke pulau-pulau, ke ibu kota kelurahan. Itu kita sudah bersama dengan teman-teman Babin dan Babinsa. Dengan Pak Lurah dan tentunya juga ada pencacah dan TKSK. Jadi pada saat itu kita satu tim turun ke lapangan, kita tentukan titik pembagian, masyarakat datang. Dan memang kita sampaikan edukasi bahwa ini tidak boleh dibelikan yang tiga tadi. Baik rokok, minuman maupun pulsa. Dan kami alhamdulillah bersyukur juga kita himbau memang ibu-ibunya yang datang, istri-istrinya. Jadi kalau ibu ini kan jelas nih kadang. Kalau ibu-ibunya biasanya langsung kebanyakan dia hampir 90 persen itu langsung ke sembako. Ya, kebanyakan sembako. Dan juga memang kalau di pulau itu biasanya itu ada juga warung. Warung yang biasa mereka itu biasanya kita tidak jauh. Karena memang pulau itu lokasinya kecil. Jadi biasanya pada saat setelah pembagian itu biasanya kami cek juga ke warung-warung itu. Apakah betul untuk membeli sembako? Memang harus membeli dengan sesuai kebutuhannya. Dalam hal ini sembako tidak yang tidak diperbolehkan tadi. Jadi peran dari Pak Lurah, kemudian Pak RT dan Pak RW, dan Pak Bin Sa dan Pak Bin Kapitmas, itu memang di lapangan sangat membantu untuk menjaga baik proses penyalurannya maupun uang setelah menerima itu dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan rumah tangga tersebut. Oke, terima kasih Pak Yudi. Pak Tongkut, terima kasih banyak. Semoga apa yang menjadi harapan ke depan untuk penyaluran BLT 3T ini cepat realisasi dan untuk di Pulau Penawar Induk kecamatan belakang pandang ini semoga masyarakatnya bisa mendapatkan bantuan yang tadi ya Pak ya dari pemerintah. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.